Pulau Indah Kehidupan yang ada di pulau Bali memang selalu memberikan personanya tersendiri Itulah sebabnya mengapa Bali selalu menjadi sorotan, perbincangan, dan meninggalkan kesan tak terlupakan bagi para wisatawan Dan liputan tim Spotlight kali ini pun adalah salah satu bukti dari keunikan dan persona tiada habisnya dari Bali Langsung saja ini dia liputannya Bali tak akan pernah lepas dari tarian dan musik gamelannya Ingin mengenal lebih jauh, beberapa waktu lalu tim Spotlight mencoba untuk mempelajari kesenian Bali Baik alat musik maupun tariannya di salah satu sanggar yang berada di Pulaleng Singaraja Yaitu Sanggar Sunari Baje Sesampainya di sana sudah terdengar alunan musik tradisional Bali yang indah, menenangkan Dan seperti biasa seakan membawa kita larut ke dalamnya Selain menyaksikan para anggota sanggar memainkan instrumen tradisional gamelan ini Kami pun menyaksikan empat perempuan muda memberikan tarian selat segar Dengan gerakan yang luas dan cantik Di sela-sela menikmati gemulainya tarian Kami berbincang dengan salah satu anggota sanggar Yang mengatakan bahwa kesenian gamelan atau gom ini Pada umumnya dimainkan untuk mengiringi berbagai tarian maupun upacara-upacara ada Kalau untuk bisnagar ini sebenarnya ini gak sih Maksudnya anggotanya milih Saya mau main gamelan aja gitu Atau saya mau nari aja atau diajarin semuanya Milih biasanya Oh milih Emang maunya kemana gitu ya Biasanya udah pernah ke event internasional atau luar Bali gitu Luar Bali pernah Internasional juga ke Jerman juga pernah Di sana dibangun puri di Hamburg Kemudian juga di sana kita Di sana pentas Dalam upacara Pio Dalan Kalau di sini dikenikkan Biasanya pemerintah buat event seperti sekarang Kalau ini sekarang lagi yang dimainkan lagu apa ya? Ini namanya tabuh selisir Tabuh selisir Ini biasanya dimainkan di? Di mana saja bisa Di mana saja bisa ya Di upacara-upacara gitu Berasa penasaran saya pun mencoba untuk berlatih tarian selat segar tadi Hmm, ternyata walaupun terlihat mudah Pada kenyataannya gerakan-gerakan yang ada dalam tarian tersebut tidak mudah sama sekali Untuk bisa melakukan gerakan yang luas Selain bakat Tentunya kita pun harus rajin berlatih Namun demikian saya akui Walaupun latihan rasa pegal dan harus sabar Berlatih menari memang terasa sangat menyenangkan Apalagi berlatih bersama para generasi muda yang begitu semangat Untuk selalu menjaga dan melestarikan warisan budaya Yang tak ternilai harganya ini Ikut bangga rasanya Selain tari dan musiknya Kekayaan seni budaya dari Bali lainnya adalah kain khasnya Dan kain tendun ikat Bali atau kain endek Serta kain tendun rang-rang adalah di antaranya Di tendun ikat putri ayu yang berada di kecamatan Belah Batu Kabupaten Kianyar Tim Spotlight merasa beruntung karena diperkenankan melihat proses pembuatan kain khas Bali Terutama kain endek Siang itu puluhan karyawan tengah bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing Mulai dari persiapan benangnya Pembentangan benang Pengikatan Pemolaan Pewarnaan Hingga penenunan Dan ditemani sama milik Bapak Ida Bagus Adyana Tim Spotlight pun diperlihatkan pada salah satu motif endek Yang dipilih menjadi busana para pemimpin negara peserta KTT APEC tahun 2013 lalu Uniknya, sejak beberapa tahun terakhir Pak Adyana juga mengembangkan proses airbrush Caranya, setelah kain diset, kain pun kemudian dipola Setelah itu penyemprotan sesuai dengan warna Tunggu beberapa saat, pola diangkat, proses pertama pun selesai Kain dengan motif bunga sepatu nan cantik itu pun jadi sudah Langkah selanjutnya direndam dan dijemur Hmm, setelah lumayan nambah ilmu melihat proses pembuatan kain Bali Waktunya melihat yang sudah jadi Ya, tepat di sebelah workshop terdapat ruang pamer yang cukup luas Berbagai jenis kain khas Bali ada di sini Pastinya terdapat kain endek dengan berbagai warna dan motif Juga ada kain songket berbenang emas yang biasanya dikenakan untuk upacara keagamaan Soal harga bervariasi, dari yang puluhan ribu hingga jutaan rupiah Tinggal pilih semua indah dan cantik-cantik Selain endek, kain khas Bali yang tak kalah cantiknya adalah kain tenun rangrak Di setelah-setelah kesibukan menunggui toko kelontong sederhana di bagian depan rumahnya di daerah seminyak Ibu Mita ternyata sangat rampil memainkan alat tenunnya Biasanya ia berhasil menenun sekitar satu selendang dalam dua atau tiga hari Umumnya, kain hasil tenunannya sudah dipesan atau ada orang yang langsung mendatangi ke rumahnya untuk membeli Harga untuk sepotong selendang dengan ukuran 200 x 100 cm sekitar 250 ribu rupiah Sementara ukuran kain ukuran 200 x 200 cm harganya bisa mencapai dua kali lipat Tak jauh dari kediaman Ibu Mita, tim Spotlight juga menemui salah satu penenun rang-rang asal nusa penindah lainnya, Ibu Komang Di halaman samping rumahnya, Ibu Komang asyik menenun Benang demi benang, dimasukkan dan ditenunnya Kain berwarna cantik pun sudah mulai terlihat dari hasil tenunannya itu Tertarik dengan kecantikan tenunan dan terampilnya Ibu Komang, tim Spotlight pun mencoba untuk menenun kain yang sedang naik daun ini Dan ternyata, meski sudah ada pola, yang sebetulnya tinggal diikuti saja untuk prakteknya, lumayan butuh konsentrasi juga Nah, info menarik yang kami dapat, ternyata nama rang-rang didapat dari pola lubang-lubang yang ada di kain Coba lihat dengan seliti, bila terlihat kain yang akan kita beli terdapat lubang-lubang Maka itu adalah kain rang-rang yang asli ditenun Bukan kain yang dimotif seperti rang-rang Cantik bukan? Sebagai tujuan wisata yang sudah populer di dunia Di Bali, selain kaya dengan hidangan tradisional yang terkenal khas dan lezat Kita pun bisa menemukan tempat makan dengan konsep modern Bergaya Western Casual Dining Namun dengan menggunakan 100% bahan produk lokal Merupakan salah satu alternatif tempat makan di Bali, KUKA Akan memberikan pengalaman kuliner unik dan menarik Dengan hidangan tapas sebagai ciri khasnya KUKA memiliki berbagai menu yang tidak hanya memiliki penampilan yang memanjakan mata Namun juga memanjakan lidah para penikmatnya Istilah tapas sendiri tidak mengacu kepada satu jenis makanan saja Pada umumnya, orang-orang mengenal tapas sebagai berbagai jenis makanan yang disajikan dalam porsi yang kecil Selaku pemilik dan kepala chef KUKA Pria asal Spanyol ini mengemukakan mengenai konsep yang dimiliki oleh KUKA Dan saya pikir gastronomi di general Orang membuat sesuatu yang lebih elaborat Dan hanya suatu tradisional makanan jenis makanan jenis makanan Mereka mengembang dan lebih banyak waktu dan effort Untuk mempunyai makan malam untuk a guest atau customer Now, in Indonesia, what we want to do is Fokus entirely on local produk lokal Mainly because we really believe in supporting All the local farmers and growers I mean, nothing is more important than that We're in Indonesia, we're a business in Indonesia So we wanted to support Indonesia As well, freshness and quality So, freshness and quality, supporting Indonesia And obviously, because we're buying local food products We're also saving the environment, saving the airfare That we don't need to import everything We create everything that we serve So we come up with ideas that we think are going to give the guests A feeling of when they put it in their mouth They're going to go, wow, like, wow, right? That's what we want To make hungry people fed and happy And to give great opportunities for the people that want to work hard And learn about what I think is one of the most beautiful businesses in the world Which is a restaurant Kami pun tidak ingin melewatkan untuk mencoba beberapa menu andalan di tempat makan yang berada di kawasan jimbaran ini Diawali oleh cotton betutu yang memiliki cita rasa sangat unik Yang terbersih di pikiran kita jika melihat cotton candy atau gulali adalah rasa manis Namun, cotton candy ini berbeda, dia memiliki rasa yang sedikit pedas Selain itu ada menu croquet tempe yang juga memiliki rasa dan penampilan yang tak kalah menarik Selanjutnya yaitu barbecue octopus Crispy fried chicken Serta meat and potatoes yang kami akui sangat lezat dan meninggalkan sensasi rasa yang tak terlupakan Karena kelezatannya, kami pun hampir tak dapat berkata-kata Tiba waktunya kami mencicipi hidangan penutup yang paling populer di KUKA Yaitu Bali Breakfast Melihat penampilannya, kita mungkin berpikir hidangan ini adalah telur setengah matang Namun sebenarnya hidangan tersebut merupakan campuran dari cairan mangga, markisa, serta santan yang sudah berbentuk krim Rasa yang dihasilkan pun sangat unik dan segar Dengan standar hidangan internasional, tempat dan suasana yang indah dan nyaman, serta pelayanan yang ramah Tak heran membuat KUKA masuk ke dalam 10 restoran teratas tahun 2014 Atas pilihan editor Forbes Live Indonesia Tak berlebihan jika kami juga merekomendasikan bagi pemirsa yang ingin datang ke Bali untuk mengunjungi restoran ini Itulah pemirsa beberapa hasil liputan tim Spotlight ke Pulau Bali Bagaimana membuat Anda semakin jatuh cinta dengan pulau ini?